Program Studi Sarjana Pendidikan Agama Kristen merupakan satu-satunya program studi di bawah Universitas DLL Diktit III. Program Studi Pendidikan Agama Kristen adalah satu dari enam program studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia. Program Studi Pendidikan Agama Kristen menerima SK pada tanggal 15 April 2002 dan mendapatkan izin untuk pendirian program studi. Dan pada saat ini program studi pendidikan agama Kristen terakreditasi baik sekali. Ada pun visi dari Program Studi Pendidikan Agama Kristen menjadi program studi yang bermutu, mandiri, inovatif dalam tridharma perguruan tinggi. Di bidang desain Fakultas yang memiliki jiwa pelayan gereja terhadap perkembangan IPTEC sesuai nilai-nilai Kristiani dan Pancasila di Indonesia pada tahun 2030. Misi yang kedua, meningkatkan mutu pembelajaran dan sistem pelayanan akademik dan non-akademik di bidang pendidikan agama Kristen dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Di misi yang ketiga, meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten di bidang pendidikan Fakultas dengan keunggulan pada bidang desain Fakultas serta mampu bersaing di tingkat nasional. Misi yang keempat, meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pelayanan gerejawi di bidang Fakultas yang terpublikasi di tingkat nasional dan internasional. Misi yang kelima, menjadikan sistem penjaminan mutu internal sebagai budaya kerja dalam semangat melayani. Dan misi yang keenam, meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang pendidikan Fakultas secara berkelanjutan. Dan misi yang terakhir, mengembangkan kerjasama dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dengan institusi nasional dan internasional di bidang Fakultas serta lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis. Tenaga pengajar di Prodi Pendidikan Agama Kristen, FK Puki adalah tenaga-tenaga pengajar yang berpengalaman di bidang pendidikan agama Kristen. Mereka adalah Ibu Janse Belandina non-MSI, yang kedua Ibu Dr. Randa Esther Relaintarti MTH, yang ketiga Bapak Dr. Stefanus MTH, yang keempat Bapak Welem Sayerwona MTH, yang kelima Ibu Kristina Metallica Samosir MPDK. Ditambah dengan dosen-dosen berpengalaman dari Prodi S2 dan S3 Pak di Uki, seperti Profesor Dr. Bernadetta Nadeak, Dr. Desi Sianipar, maupun juga Dr. Nohbo Iliw. Ada pun kompetensi lulusan dari Prodi Pak adalah menjadi pendidik dan pengajar Pak, yang kedua menjadi desainer Pak, dan yang ketiga tentunya menjadi motivator pelayanan Pak di gereja maupun di sekolah. Dengan demikian, maka Prodi Pak memiliki banyak sekali keunggulan. Yang pertama, memiliki dan menggunakan kurikulum berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau yang kita kenal dengan KKNI. Yang kedua, melakukan pembelajaran dengan berbasis pada blended learning dan berfokus pada student center learning. Yang ketiga, lokasi kampus Universitas Kristen Indonesia itu amat sangat strategis, dekat dengan LRT, dengan kereta cepat, dan tentu di depan ada Halte Transjakarta, Halte Uki. Yang berikut, kelebihan yang lain, seluruh mahasiswa di Prodi Pak dilibatkan secara aktif dalam kegiatan himpunan maupun kegiatan-kegiatan kemasiswaan yang lain, baik kegiatan hobi, minat, bakat, dan olahraga. Yang kelima, Prodi Pak memiliki kerjasama tidak hanya dengan sekolah maupun juga gereja tetapi juga dengan lembaga-lembaga internasional untuk mendukung pencapaian keunggulan itu. Yang keenam, lulusan-lulusan Prodi Pak sudah teruji terbukti langsung atau mudah diterima dalam dunia pekerjaan. Berikutnya, Prodi Pak juga memiliki keunggulan, yaitu memiliki ruang Practical Center Christian Education yang dilengkapi dengan perlataan-perlataan yang lengkap. Dan yang terakhir, sebagai lembaga akademik, Prodi juga telah memiliki jurnal terakretasi Sinta 4, yaitu jurnal Regula Fide. Tunggu apa lagi? Mari bergabung di Prodi Pak FKUK. Terima kasih telah menonton! Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Feby Adeliana. Hari ini saya lagi ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia atau UKI. Tepatnya di Prodi Pendidikan Agama Kristen atau biasa disebut dengan nama PAK. Nah, jadi Tribuners Pak ini merupakan satu dari enam Prodi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan hari ini kita mau lihat-lihat sebetulnya ada apa saja kegiatannya dan seperti apa proses pembelajarannya. Untuk tahu lebih lanjut tentang Prodi Pak di Universitas Kristen Indonesia ini, sebelah saya sudah ada Ibu Christina Metallica sebagai Kaprodi dari Pendidikan Agama Kristen ya Bu ya? Benar sekali Mbak Feby. Apa kabar nih Bu? Sehat walafiat. Sehat walafiat. Bu, ini kan tadi ngomong-ngomong sudah disinggung sedikit bahwa PAK ini adalah satu dari enam Prodi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya, betul sekali. Nah, seperti apa kompetensinya dan juga kurikulumnya sih Bu? Ya, baik. Untuk kompetensi dari Prodi Pak sendiri itu ada tiga. Jadi yang pertama yaitu pendidik dan pengajar Pak, yang kedua itu desainer Pak, dan yang ketiga itu adalah motivator pelayanan. Jadi ada tiga itu ya? Ya, ada tiga. Dan itu biasanya proses pembelajarannya seperti apa sih Bu? Apakah kalau kita bilang kan pendidikan agama Kristen mungkin lebih ke guru agama ya? Ya, betul sekali guru agama. Apakah praktek saja ataukah ada teorinya juga atau seperti apa Bu? Ya, pastinya antara praktek dan teori itu pasti akan ada dan akan berimbang. Kalau kita mengacu dan melihat kepada tiga kompetensi itu, sebenarnya saat ini juga mahasiswa kami ini sedang melakukan praktek juga nih. Begitu. Mbak Feby gimana nih kira-kira? Praktek apa tuh Bu kira-kira? Praktek mikro teaching, ada praktek juga berkotbah, ada juga nanti praktek pastoral counseling. Oke, jadi kalau kita mau tahu lebih lanjut tentang Pak ini, kita langsung lihat seperti apa prosesnya langsung saja ya Bu ya? Boleh. Nah ini sekarang ngomong-ngomong nih kita sudah ada di depan kapel ya Bu ya? Iya, betul sekali. Ini apa Bu? Mungkin boleh disampaikan juga kepada tribuners? Baik, tribuners kalau kita lihat di sini ini adalah kapel Ebenizer. Biasanya kapel ini dilakukan selain untuk melakukan ibadah setiap hari Jumatnya, program studi, mahasiswa program studi pendidikan agama Kristen pun melakukan praktek berkotbah di tempat ini. Selain itu juga ada tempat praktek untuk bermain musik juga. Seperti itu Mbak Feby. Oh jadi berkotbah dan main musik tadi masuk ke dalam salah satu mata kuliah yang ada di kompetensi tadi ya? Betul sekali. Boleh kita izin lihat Bu? Boleh, boleh sekali. Oke kalau gitu kita langsung masuk aja buat lihat ya. Baik, kita akan masuk kepada chapel Ebenizer. Di sini kita akan melihat bagaimana mahasiswa praktek dari dua mata kuliah. Yang pertama mata kuliah homiletika dan mata kuliah musik gereja. Jadi tadi tuh di bawah pak tadi ada mata kuliah yang namanya homiletika dan musik gereja. Jadi tuh teman-teman mahasiswa tuh di sini latihannya? Iya di sini latihannya dan kita bisa lihat secara langsung nanti bersama dengan mahasiswa bagaimana mereka mempraktekkan homiletika dan musik gereja. Tapi sebetulnya mata kuliah itu tuh fokusnya kemana sih Bu? Belajar tentang apa? Terus juga mungkin tujuannya dan prospeknya seperti apa? Baik, untuk mata kuliah homiletika sendiri itu adalah ilmu berkotbah. Nah kalau untuk lulusan dari program studi pendidikan agama Kristen ini sebenarnya dia tidak hanya berfokus kepada guru agama. Mereka bisa juga berkotbah di gereja-gereja. Selain dari itu kalau untuk musik gereja jelas sebagai guru pendidikan agama Kristen dia tidak punya kompetensi untuk bermain musik. Terlebih lagi kepada gereja dan untuk anak-anak sekolah minggu juga seperti itu. Oh jadi kegiatannya sudah langsung dari kampus dulu baru ke gereja-gereja gitu ya Bu? Betul, selain gereja ada sekolah-sekolah pasti. Oke, kita boleh lihat ya Bu? Boleh, boleh. Silahkan. Halo, kamu katanya salah satu mahasiswa di pendidikan agama Kristen. Iya, aku mahasiswa tingkat akhir di perodi pendidikan agama Kristen. Ini kan tadi sebetulnya aku sudah dapat bocoran sedikit dari Bu Meta kalau di pendidikan agama Kristen ini ada dua mata kuliah. Ada homiletika dan juga musik gereja ya? Musik gereja. Nah kamu ini berarti bagian dari salah satu itu kan? Iya betul, kebetulan karena saya kakak tingkat jadi saya membantu untuk proses daripada teman-teman di musik gereja. Daniel ini ngomong-ngomong aku mau tahu dong kira-kira kegiatan teman-teman di sini ada apa saja sih? Iya, ini teman-teman yang hari ini ada mereka sedang mempersiapkan untuk aransemen musik mencari referensi untuk lagu-lagu dalam ibadah di hari minggu. Jadi kak di musik gereja ini kita diajarkan untuk bagaimana sih kita mahasiswa pro dipak dapat memilih lagu yang sesuai dengan tema-tema di ibadah. Lalu kita juga diberikan pembelajaran bagaimana sih kita dapat mengulik, mengaransemen musik sehingga dapat lebih dinikmati, dapat lebih terbawa dalam suasana ibadah yang ada. Berarti ini bisa dibilang salah satu program yang menjadi daya tarik juga dari pendidikan agama Kristen gitu gak sih? Iya betul, nanti kan kita bakal terjun di dunia gereja lalu di sekolah dalam ibadah-ibadah rohani Kristen di sekolah seperti itu kak. Nah ini Daniel berarti mereka nih teman-teman semua di sini setiap hari memang latihan di sini atau mungkin saat ada mata pelajaran atau kegiatan-kegiatan tertentu aja seperti apa sih sekiranya? Sebenarnya kita pun pro di pendidikan agama Kristen kita pun sering dilibatkan baik di sekolah, di gereja maupun di kampus ini sendiri untuk mengisi ibadah-ibadah. Jadi ilmu yang kita dapat di bangku kuliah dapat kita implementasikan di panggilan dalam pelayanan. Berarti gak hanya latihan di kampus aja tapi juga sudah langsung ke luar-luar ya? Iya betul. Daniel ini boleh di-share dong kasih tau pengalamannya kan kalau kita tau musik pasti nyanyi ya kan? Atau bermain alat musik. Tapi sebetulnya semenarik apa pelajaran musik gereja khususnya di program pendidikan agama Kristen? Seperti apa? Kita mahasiswa diberikan kebebasan dalam kita berekspresi, dalam kita mengeksperimenkan musik-musik. Kan musik-musik gereja kan terkenal musik-musik yang jadul ya. Nah musik-musik yang sudah ada dari dahulu kala tapi yang kita bisa mempopulerkan kembali melalui arah semen-ara semen dan disitulah wadahnya kita diberikan kesempatan oleh dosen kita untuk dapat mengekspresikan. Melatih kreativitas juga ya? Betul kak. Nah ini ngomong-ngomong selain ada musik gereja tadi kan ada homiletika. Nah itu ada apa lagi nih kira-kira? Seperti apa prosesnya? Ini ada salah satu teman yang sedang berlatih homiletika. Nah homiletika itu adalah program daripada program pendidikan agama Kristen yang melatih mahasiswanya untuk dapat berani berbicara di depan umum. Terus dilatih juga untuk dapat menjadi seorang pengkotbah baik itu di gereja kak, di masyarakat, di ibadah-ibadah, baik itu di sekolah juga dipanggil seperti itu. Nah ini mahasiswa tersebut sedang berlatih bagaimana sih berekspresi, bagaimana berbicara, berintonasi seperti itu kak. Jadi artinya selain di sini keluar juga gak sih kalau kalian kan tadi sudah ke gereja-gereja, ke sekolah-sekolah juga, kalau untuk homilet sendiri bagaimana? Sama sih kak, homiletika ini kan teman-teman mahasiswa juga seringkali dipanggil untuk ikut pelayanan dalam ibadah rohani Kristen, baik itu di sekolah, lalu ibadah-ibadah di persekutuan mahasiswa, di lingkungan kampus, maupun di gereja kak. Oke tapi proses pelatihannya sendiri juga sama ya, atau mungkin ada hari-hari tertentu kalian misalnya hari ini di sini yang musik, besok yang kotbah, atau seperti apa? Atau mungkin ini dua perpaduan yang biasanya sering barengan juga, atau gimana? Enggak sih kak, kebetulan hari ini bisa berbarengan karena sebagian dari teman-teman kita sedang mempersiapkan juga untuk pelayanan di liburan sekolah ini. Kami mengisi salah satu pekan liburan di salah satu gereja GKJW di Surabaya, di pekan liburan anak dan remaja. Nah itu dia, mahasiswa Pro Dipak dari Jakarta, kami sampai ke Surabaya dipanggil untuk dapat mengisi pekan liburan dengan apa yang sudah kami dapat ilmunya di kampus, untuk kami dapat bagikan untuk teman-teman di GKJW Surabaya. Kemana-mana berarti ya? Iya, puji Tuhan. Oh, oke. Itu terjauh ke mana? Baru besok yang Surabaya atau sebelum itu juga sudah ada program keluar? Kalau saya secara pribadi, karena saya baru 4 tahun ya di sini ya, saya ini terjauhnya di Surabaya, teman-teman. Karena kita sempat terpotong oleh COVID, namun kakak-kakak tingkat saya sampai dengan ke Papua. Wow, ini seru banget ya jalan-jalan. Iya, amat-amat. Jadi kuliah bukan hanya kita di bangku kuliah, tapi kita dapat mengimplementasikan kuliah kita sampai dengan ke berbagai daerah. Oke, Daniel terima kasih sekali. Sama-sama. Ini teman-teman lagi latihan ya? Iya, lama lagi latihan. Yang potba latihan, yang musik latihan. Kalau gitu boleh dilanjut, aku pamit. Oke, terima kasih. Jadi begini Mbak Feby, selain tadi ruang chapel, ada juga ruang counseling. Di mana ruang counseling ini dipakai untuk mahasiswa, biasanya kalau mahasiswa sedang mengalami masalah, atau mahasiswa ingin curhat, begitu ya, biasanya ini tempatnya untuk ruang counseling. Nah, di ruang counseling ini sudah ada dosen yang bersama-sama dengan kita, Ibu Pendeta Estrela Intarti. Kalau gitu boleh langsung lihat ya? Boleh, boleh. Mari kita lihat. Terima kasih. Ya, tribuner sekarang saya sudah ada di ruang counseling. Jadi, yang menjadi salah satu keunggulan dari prodi pendidikan agama Kristen di UKI ini, tidak hanya menghasilkan lulusan sebagai guru agama saja, tapi juga banyak lulusan dari sini yang punya kemampuan sebagai seorang konselor. Nah, untuk tahu lebih lanjut tentang hal ini, kita sudah ada narasumber di sebelah saya. Sudah ada Ibu Estrela Intarti sebagai salah satu dosen dari prodi pendidikan agama Kristen di UKI ini. Halo, Bu. Bu, ini gimana sih? Boleh dijelaskan sedikit nggak sih, Bu, tentang bimbingan counseling di UKI ini seperti apa? Prodipat, mungkin yang dikenal oleh masyarakat, itu hanya bisa mencetak sebagai guru agama Kristen, gitu aja ya. Namun sebenarnya di dalam kurikulum kami, diantaranya kami mempersiapkan juga, meskipun belum profesi ya, kita mempersiapkan paling tidak menghantar guru-guru PAK ini, lulusan kami ini bisa untuk counseling. Jadi tidak hanya bisa mengajar materi PAK, begitu aja ya. Tapi dia bisa counseling karena seswa nantinya tentu dengan berbagai pergumulan ya. Memang di sekolah ada guru BK, tetapi biasanya seswa itu juga dekat dengan guru PAK. Begitu ya, sehingga sangatlah baik kalau kami mempunyai satu kurikulum diantaranya guru-guru PAK kami, itu bisa counseling. Itu untuk seswa di sekolah ya, kami bisa langsung mendampingi kalau diantara seswa nanti ada pergumulan, permasalahan. Tentunya counselingnya kita sangat-sangat khusus, yaitu dilihat dari perspektif kekristenan ya, counseling pastoral, begitu. Namun kami juga mempersiapkan selain untuk seswa-seswa, para guru PAK itu biasanya kan tentu seringkali kalau di gereja itu langsung guru PAK, begitu ya. Langsung biasanya gereja itu meminta para guru PAK itu juga untuk kategorisasi dan sebagainya. Tentu tidak lepas dari dirinya sebagai guru PAK itu tentu bisa membantu di dalam mendampingi permasalahan-permasalahan juga jemaat. Karena paling tidak di kampus, dia sudah mendapatkan materi counseling pastoral itu, counseling pastoral 1 dan counseling pastoral 2. Kami juga berharap kalau mereka mempunyai passion menjadi counselor, mereka masuk di dalam profesinya, begitu. Oke, nah ini Bu kan kalau di PAK ini adalah tadi bimbingan counseling pastoral ya? Concelling pastoral. Nah ini kalau kita bicara ke sana Bu, kira-kira beda nggak sih Bu dengan bimbingan counseling yang umum dengan yang pastoral ini? Seperti apa bedanya Bu? Iya, sangat berbeda. Kalau BK ini berbeda dengan kami, ranah kami, counseling pastoral tentunya payungnya itu adalah pastoralnya itu. Ada artinya adalah mengembalakan ya, di mana kami juga ada unsur di mana pokok-pokok kekristenan itu menjadi dasar di dalam penyelesaian masalah, memberikan pandangan, memberi advice. Tapi bukan, tanda petik istilahnya maaf, mengkristengkan begitu ya. Tentunya secara iman yang melatar belakangi nama pastoral itu, itulah yang memberikan identitas khusus di dalam counseling. Bukan counseling sekuler, begitu. Artinya bimbingan secara keagamaan. Iya, secara kristiani, begitu. Bu, ini kan kalau kita ngomong-ngomong soal tadi kurikulum, tapi kegiatannya kira-kira apa saja sih Bu yang dipelajari di sini, kemudian aktivitasnya mungkin seperti apa? Untuk counseling pastoral? Iya. Iya, di dalam kurikulum kami itu, untuk counseling pastoral, memang kita selain belajar mengenai teknik, mengenai hakikat, mengenai apa itu counseling pastoral, dan sebagainya, begitu ya. Kami tidak hanya secara teori kognitif saja, tetapi praktek langsung bagaimana berkounseling, nanti juga mereka juga belajar studi kasus, jadi kasus per kasus, begitu. Dan mereka juga harus belajar, misalnya di dalam counseling pastoral itu kan belajar mendengarkan, belajar empati, itu harus dipraktekkan di luar. Sehingga nanti bisa, pengalamannya bisa kita sharingkan, kita juga mencari kasus untuk di dalam proyek akhir, begitu. Sampai pada mencoba untuk membantu menyelesaikan, itu di counseling pastoral 2. Oh berarti tidak hanya teori saja, dan tidak di dalam kampus saja, tapi juga latihan lapangan keluar, ya? Iya, kita juga membawa mahasiswa, selain mereka mencari satu pendampingan-pendampingan yang mereka bisa praktek, kita juga mendampingi di beberapa panti asuan, kita juga praktek juga di lembaga pemasarakatan. Lulusannya seperti apa sih, Bu, kalau boleh tahu? Kira-kira kan tadi kalau dari mata kuliah yang lainnya ada homletika, juga banyak praktek di gereja, dan sudah bahkan besok katanya teman-teman ada yang ke Surabaya juga. Nah, kalau dari yang counseling seperti apa? Besok yang ke Surabaya itu kan pengabdian kepada masyarakat dari seluruh mahasiswa Prodipak itu diharapkan bisa melayani, begitu. Di dalam dia mendapatkan pembekalan counseling, pasti bertemu dengan orang-orang, di mana counseling itu bisa dipraktekkan di mana saja, bagaimana menolong orang di dalam pergumulan masalah, di mana mereka bisa berempati, mendengarkan. Dan seseorang yang bergumul di dalam masalahnya, kalau didengarkan kan paling tidak juga merasa plong, begitu ya. Jadi peran meskipun masih menjadi mahasiswa, mereka juga diharapkan bisa berpraktek secara langsung, meskipun mereka belum mengambil secara profesi, begitu ya. Oke, ini artinya teman-teman mahasiswa yang mau jadi konselor juga dapat pelatihan di sini, dan di ruangan ini, Bu, kira-kira, Bu? Di ruangan ini, ini kan ruangan LPKK lembaga ini keperibadian ya, kami juga memakai ini untuk praktek, begitu ya. Selain memang ini untuk ruang counseling bagi Uki. Oke, biasa dipakai untuk praktek mahasiswa juga ya. Aku boleh enggak sih, Bu, lihat-lihat Bu ke keliling-keliling, dan mungkin mau lihat kegiatan mahasiswanya juga seperti apa. Boleh ya, Bu Esther? Oke, ya. Terima kasih, Mbak Bebri, sudah mendampingi kami. Kita harus memperbaiki dan mempersikannya, sehingga tidak menimpulkan banjir lagi. Oh, rumah kamu kebanjirat? Iya, Kak Bayan. Bagaimana, Kak Bayan, kita ajak teman-teman lainnya? Ayo, kita panggil-panggilin. Ayo. Teman-teman. 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 Saya pun lihat mereka sih. Hai. Bu, ini tadi ngomong-ngomong kalau kita lihat, berarti aktivitasnya cukup menarik-menarik ya di Pak Gini. Wah, sangat menarik sekali di Prodipak ini. Tadi sudah ada nyanyi-nyanyi, terus juga ada pelatihan kotbah. Iya, betul sekali. Ada apa lagi, Bu, kira-kira? Nah, selain itu ada praktek untuk mikro-teaching dan juga ada praktek panggung boneka. Oh, panggung boneka itu maksudnya mahasiswa belajar panggung boneka untuk tujuan mengajar atau? Ya, biasanya kalau untuk panggung boneka ini mahasiswa diajarkan untuk mempraktekkan bagaimana dari materi-materi perkuriahan yang selama ini sudah mereka terima. Dan akhirnya dari panggung boneka ini mereka bisa praktek langsung ke sekolah atau ke sekolah minggu, begitu ya. Dalam hal dari gereja untuk sekolah minggu, seperti itu. Jadi, tujuannya juga untuk mungkin lebih ke mengajar dengan cara kreatif kali ya? Iya, betul sekali. Boleh kita lihat nggak sih, Bu? Boleh. Boleh. Kita lihat ya. Oke, baik. Nah, Tribuner sekarang di sebelah saya ini sudah ada narasumber lainnya nih. Ada Pak Welem Serwona sebagai salah satu dosen di Pendidikan Agama Kristen Universitas Kristen Indonesia. Halo Pak Welem. Halo juga, Tribuner. Gimana nih Pak? Apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Sehat. Pak, ini kan tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit bahwa di Pendidikan Agama Kristen ini ada kompetensi salah satunya desainer pak. Nah, itu apa sih Pak? Boleh dijelaskan. Desainer pembelajaran agama Kristen adalah salah satu ciri khas dari Prodipak FKUK. Dalam kekasan ini, mahasiswa diajak untuk tidak hanya mengerti pak dalam ruang lingkup gereja, sekolah maupun juga masyarakat dan keluarga, tetapi juga mahasiswa ditolong, diajar untuk bagaimana mendesain instrumen pembelajaran, mendesain kurikulum Pendidikan Agama Kristen walaupun secara sederhana. Nah, tidak hanya itu juga, mahasiswa diajak dan ditolong untuk bisa merancang kegiatan-kegiatan pelatihan, baik itu di gereja, itu di lingkungan sekolah, sehingga ketika mereka lulus, mereka punya nilai plus. Oke, jadi kegiatannya itu adalah tadi salah satunya merancang kegiatan di gereja, tapi sebetulnya tujuan dari desainer ini apa Pak? Kenapa maksudnya kalau kita bicara pendidikan agama Kristen, pastikan tadi lulusannya juga adalah guru agama. Nah, tapi sebetulnya seberapa penting sih desainer pak ini seperti apa? Desainer ini penting karena ketika seorang guru pendidikan agama Kristen di sekolah ataupun ketika di gereja, seringkali mereka diminta untuk mengkoronir kegiatan-kegiatan, baik itu semacam seminar atau kegiatan retret, maka mahasiswa baik di kelas maupun juga dalam kegiatan himpunan, diajar untuk melatih keterampilan dalam mengorganisasikan teman-temannya, merancang kegiatan dan acara, sehingga mereka pun tidak hanya pandai ngajar di kelas, tetapi dalam aktivitas kegiatan di luar kelas seperti dalam seminar, pelatihan dan seterusnya, mereka juga punya kemampuan ke sana. Artinya ini berarti lebih ke organisasi gitu ya Pak ya? Ya, lebih ke soft skill, yang menjadi ciri khas kelebihan dari mereka. Karena kan kalau kita lihat namanya adalah desainer, kalau yang awam mungkin kan mikirnya pelajarannya apa nih, ternyata penyusunan terkait tadi kegiatan dan pelatihan juga ya, itu masuk ke dalam desainer ini ya Pak ya? Pelajaran atau mata kuliah yang menyangkut desainer itu diantaranya adalah pak dalam ruang lingkup, kemudian ada mata kuliah strategi pembelajaran pak, ada juga evaluasi pembelajaran dan juga mata kuliah-mata kuliah mendukung yang sifatnya lebih ke keahlian, khusus untuk meningkatkan kemampuan mereka sebagai desainer pak setelah lulus. Oke, Pak Wilam ini boleh diinfokan lebih jauh nggak sih Pak? Karena kan tadi sudah bicara tentang pembelajarannya, tapi kegiatannya tuh apa saja Pak? Apakah ikut keluar juga kan prakteknya atau mungkin dari UKI saja di dalam area kampus atau seperti apa kegiatannya? Ya, tepat sekali. Kalau untuk kegiatan di UKI, mahasiswa diajak untuk terlibat dalam aktivitas kegiatan pengabdian pada masyarakat dan salah satu kegiatan yang rutin dilakukan di Prodi adalah menyelenggerakan kegiatan panggung boneka. Nanti sebentar bisa disaksikan bagaimana mahasiswa mengkurenir, mengorganisir kegiatan itu dan menggerakannya guna menolong anak-anak mengerti cerita-cerita Alkitab secara lebih komunikatif, interaktif. Nah, di samping itu juga mahasiswa Prodipak kami dorong untuk terlibat dalam kegiatan kampus merdeka. Bersyukur pada Tuhan, mahasiswa Prodipak dalam beberapa tahun belakangan ini sudah lolos dalam kegiatan kampus mengajar, gelombang atau tahap ke-2 hingga ke-6. Bersyukur juga mahasiswa Prodipak bisa mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka pada tahun 2022 dan tahun 2023 sekarang. Baru saja. Bahkan salah seorang mahasiswa kami mengikuti virtual student exchange dengan inti universiti di Malaysia. Itu satu hal yang membanggakan. Salah satu hal yang membanggakan. Nah Pak, ini kalau kita, tadi Bapak sudah singgung sedikit ada panggung boneka kegiatannya. Nah, itu artinya teman-teman mahasiswa ini diajarkan juga bagaimana cara mengajar lebih kreatif atau seperti apa Pak Welon? Ya, tidak hanya kreatif tapi mereka juga berinovasi. Sehingga apa yang mereka dapat di kelas tidak hanya mereka praktekan, tetapi juga mereka harus memikirkan lagi terobosan-terobosan atau hal yang di luar apa yang dapat di kelas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Oh ya, karena itu berbeda-beda ya. Jadi mereka juga harus berinovasi terus ya Pak ya. Ya, betul. Baik Pak. Bahkan dalam menjawab ya perkembangan teknologi yang sudah begitu masif di kalangan generasi Z maupun generasi Alpha, mereka pun kami dorong untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang menggunakan ICT. Oke, apa itu Pak kira-kira Pak? ICT adalah Information Communication Technology atau teknologi pembelajaran yang kini banyak digunakan di banyak sekolah. Oh, oke. Pak ini ngomong-ngomong kita boleh lihat aktivitas teman-teman dari desainer, kegiatan desainer Pak ya? Boleh ya? Jadi tadi ada panggung boneka, boleh kita lihat? Oke, bisa. Oke, terima kasih Pak Welon. Oke, terima kasih. Ya Bu Meta, terima kasih sekali tadi kita udah diajak buat jalan-jalan keliling-keliling di Prodi Pendidikan Agama Kristen Uki ya Bu ya. Tadi seru banget, ternyata banyak juga aktivitasnya ya Bu ya? Iya, banyak banget, banyak banget. Iya, rasanya kalau kita bedah satu-satu ini nggak habis-habis nih Bu. Wah, itu kayaknya nggak cukup untuk satu hari. Nggak cukup untuk satu hari. Iya, betul sekali. Oke, oke. Nah ini karena waktu kita terbatas terpaksa banget kita harus sudahi sampai di sini Bu Meta. Baik. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di lain kesempatan ya. Tapi sebelum kita pamit, kira-kira Bu Meta ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman di rumah? Oke, baik. Teman-teman di rumah semuanya dan secara khusus bagi calon-calon mahasiswa yang masih bingung untuk memilih program studi dan terlebih lagi universitas, mari bersama-sama dengan kami program studi pendidikan agama Kristen untuk sama-sama belajar bagaimana bisa mengenal satu sama lain dan terlebih lagi kita bisa sama-sama melihat bagaimana banyaknya program-program yang membuat mahasiswa tidak hanya belajar di dalam kelas, tapi mahasiswa juga bisa ikut ambil bagian di dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di kampus, terlebih lagi dalam kegiatan kampus MBKM, Merdeka Belajar. Saya berharap kita semua boleh sama-sama bergabung di dalam program studi pendidikan agama Kristen FK Pukki. Wah, terima kasih Bu Meta. Sama-sama. Aku izin pamit ya. Baik, sama-sama Kak Feby. Nah, Tribuners itu dia wawancara dan jalan-jalan kita hari ini di Prodi Pendidikan Agama Kristen Universitas Kristen Indonesia. Nah, hari ini kita sudahi dulu, tapi jangan khawatir, karena besok kita akan balik lagi dengan video-video yang jauh lebih menarik tentunya. Saya Feby Adeliana, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.